Timnas Indonesia membatalkan keikut sertaan pada ajang piala AFF U23 2022 dikarenakan berbagai masalah seperti badai COVID-19 dan para pemain mengalami cedera. PSSI sendiri telah mengumumkan bahwa ada 7 pemain timnas U23 yang dikonfirmasi terpapar COVID-19. Ditambah lagi 3 pemain lainnya juga mengalami cedera, sehingga timnas U23 dipastikan batal tampil pada ajang 2 tahunan tersebut. Pembatalan keikut sertaan disampaikan melalui akun resmi PSSI pada Jumat 11 Februari 2022 kemarin. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara dengan basi supporter terbesar di Asia Tenggara. Jadi, apabila AFF U23 tanpa Indonesia, bukan tidak mungkin ajang tersebut akan sepi dalam segi penayangan penonton. Kabar ini tak hanya membuat kecewa supporter timnas Indonesia, namun juga AFF sebagai penyelenggara. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan bahkan mengaku Presiden AFF, Kif Samit, sebenarnya ingin timnas U23 Indonesia untuk tetap ikut pada ajang tersebut. Dilansir dari Bola Sport, Presiden AFF turun langsung dalam hal ini. Hal tersebut disampaikan oleh Muhammad Iryawan. Beliau mengungkapkan, Kami telah berkomunikasi dengan Presiden AFF. Dia ingin kami tetap kirim timnas Indonesia U23. Tapi kami tak bisa paksakan. Pujar Muhammad Iryawan melalui sebuah wawancara. Menurut beliau, Kif Samit yang berasal dari Kamboja itu juga sangat menantikan penampilan Indonesia di piala AFF U23 2022. Namun pada akhirnya, Kif Samit harus kecewa karena PSSI bersih keras agar timnas U23 mundur pada ajang tersebut. Tim lain juga memberikan respon beragam soal batalnya timnas U23 Indonesia berlagak. Sebagian besar lawan menyayangkan Garuda Muda tak ikut event yang jadi ajang persiapan SEA Games ini. Bagaimana komentar kalian tentang hal ini? Terima kasih telah menonton!